Ya saudara berita selanjutnya datang dari penenun Ulos di desa Papande, Pulau Sibandang yang masih mempertahankan menenun dengan cara tradisional. Para penenun juga masih menggunakan pewarna alami yang membuat warna kain lebih cerah dibanding menggunakan pewarna buatan. Seperti apa liputannya, berikut kami sajikan untuk Anda. Ulos merupakan kain tenun ciri khas dari suku Batak. Dalam pembuatannya, ulos ada yang ditenun secara tradisional maupun secara modern dengan menggunakan mesin. Saat ini, perajin tenun ulos tradisional bisa ditemukan di kawasan Danotoba, tepatnya di desa Papande, Pulau Sibandang, Kabupaten Tapanuli Utara. Menuju desa Papande, kita bisa menyeberangi Danotoba menggunakan kapal penyeberangan selama 10 menit dari Pelabuhan Muara. Hampir 80 persen wanita di desa Papande berprofesi sebagai perajin tenun ulos tradisional. Mereka belajar secara turun-temurun. Uniknya lagi, mereka menggunakan bahan alami dari pohon ketapang untuk mewarnai benang. Untuk membuat satu motif ulos, para perajin ini memerlukan waktu sekitar satu bulan. Mulai dari pewarnaan benang, penentuan motif, dan penenunan. Dari motif yang sama, mereka bisa membuat 3-5 pasang ulos yang terdiri dari sarung dan juga selendang. Namanya proses pembuatan, karena menunun ulos secara tradisional harus detail. Ada pun motif ulos yang mereka kerjakan, yaitu jenis ulos harungguan, yang dahulu hanya dipakai oleh para raja-raja. Sementara untuk penjualan, para perajin tidak perlu ikut langsung memasarkan kepada konsumen. Karya ulos-ulos mereka langsung dijual ke galeri milik pemerintah kabupaten, tanpa menunggu harus ada pembelinya. Sepasang ulos untuk selendang dan sarung dijual dengan harga Rp 2.500.000 hingga Rp 3.500.000. Ini jenis harungguan, Pak. Harungguan? Iya, kan. Kalau di untuk orang Batak sendiri, pergunakan untuk apa? Untuk pesta, ada pesta Batak. Kalau untuk bahan baku sendiri, sulit nggak diperoleh? Bahan bakunya kita beli, Pak. Beli ya? Iya, tapi kalau untuk buat warna, kita sendiri yang buat, Pak, dari itu mutu-mutu dimana. Pewarnanya? Iya, pewarnanya. Oh, begitu? Iya, karena pewarnan alam namanya, Pak. Iya. Bisa mengetahui pewarnaan alam ini dari? Dari pohon ketapang. Iya, dari adil, dari apa, dari, kalau di sini namanya salaon, gitu. Konsumen atau pembeli bisa membedakan motif hasil tenun ulos tradisional yang lebih detail dibandingkan ulos mesin. Sementara dari sisi pewarnaan, yang membedakan adalah warna yang lebih cerah ketika menggunakan pewarna kimia. Tim Liputan Kompas TV, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Saudara, demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan untuk cerita Nusantara hari ini dari Birokota Medan, Sumatera Utara. Kembali ke studio, Mervi. Dari Medan.